Hai semuanya, aku Atia dan welcome back to my channel Nah, kali ini aku mau bikin video Q&A Jadi Q&A kali ini spesial 100.000 subscriber Terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel ini Gak terasa udah 100.000 subscriber aja nih Kalian masih inget gak? Q&A pertama aku di channel ini pas spesial 2.000 subscriber Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan buat video tentang Q&A Dan ini video spesial 2.000 subscriber Terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku Dari awal sampai sekarang ini Oh ya, maaf kalau aku baru bisa sekarang bikin video Q&A-nya Karena ada beberapa kendala yang bikin video ini terundur-terundur dan terundur terus Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama Setelah aku lihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian Itu pasti banyak yang tanya Kelas, umur, aku tinggal di mana Dan satu lagi kalau gak salah itu Ya, aku beli squishy atau beli-beli peralatan squishy itu pake uang siapa Aku bakalan jawab pertanyaan ini satu persatu ya Karena banyak banget yang nanya ini Oke, dari umur dulu ya Umur aku tuh masih 15 tahun karena aku kelahiran 2006 Insya Allah tahun ini bulan Oktober aku tuh udah 16 tahun Oke, lanjut untuk kelas Sekarang aku masih kelas 9 SMP Tahun ini insya Allah kelulusan aku SMA Lanjut aku tinggal di mana? Nah, aku tuh tinggal di Kepulauan Bangka Belitung Dan lebih tepatnya itu di Toboli Nah, sebenernya aku bukan asli orang sini Aku asli orang Palembang Aku dari kecil udah tinggal di Bangka sih Tapi tetep lahirnya tuh di Palembang Nah, kenapa aku dan sekeluarga itu tinggal di Bangka? Karena ayahku bekerja di Bangka guys Lanjut ke pertanyaan Kalau beli-beli sesuatu itu pake duit siapa? Nah, jadi pas aku awalnya nge-Youtube itu kan belum dapet gaji dari Youtube ya Nah, itu masih pake duit orang tua guys Nah, jadi orang tuaku tuh sangat support aku nge-Youtube Contohnya kayak Aku tuh kan nge-Youtube dari kelas 6 ya Dan itu aku belum punya HP Jadi aku dibeliin HP untuk nge-Youtube Terus aku cerita kayak aku gak punya tripod Terus aku dibeliin tripod Terus alat-alat squishy kayak Pensil warna, kertas, dan lain-lain itu pake duit orang tuaku Tapi hal ini berubah semenjak aku dapet gaji dari Youtube Aku mulai pake duit aku sendiri Alhamdulillah banget aku udah punya gaji Jadi aku bisa beli sesuatu yang aku pengen Kayak squishy, apapun itu, baju, dan sebagainya Pake duit aku sendiri Nah, jadi 4 pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain ke aku itu Udah terjawab semua ya guys Dan disini ada pertanyaan lagi dari Nadia Risma Akmal Aku pilih pertanyaan dia karena like, komen dia tuh paling banyak guys Pertanyaannya adalah Satu, kenapa memilih jadi Youtuber Oke, jadi menurut aku Youtuber itu bukan sebuah pilihan Jadi kayak Youtube itu bisa semua orang Nah, maksudnya kayak kalau sebuah pilihan itu kan milih Antara kamu mau nge-Youtube atau sekolah gitu Nah, sedangkan nge-Youtube ini bukan sebuah pilihan Tapi kayak apa ya, susah gitu nge-jelasinnya Kalau aku kan nge-Youtube awalnya karena iseng Dan gak pernah nyangka kalau bisa punya 100.000 subscriber Pertanyaan yang kedua Apa yang membuat kakak jadi suka sama Squishy? Oke, jadi aku mau ceritain awal mula aku tau Squishy Aku tuh tau Squishy 2018 Ya, aku tau tuh agak telat Aku tuh tau dari Youtubenya Kak Ricis Jadi waktu tuh booming kan sampai masuk TV Kalau Kak Ricis itu ratu Squishy Dan aku bingung dong Kenapa Squishy sampai se-booming itu kan cuma dipencet-pencet kan Terus setelah aku nonton Youtubenya Kak Ricis Dan wow, itu sangat gimana ya Lihat Squishy tuh lucu banget Dan kalau kalian nonton Squishy tuh pasti pengen rasanya mencet juga kan Dan pasti pengen koleksi juga Apa yang membuat kakak jadi suka sama Squishy? Oke, jadi aku mau ceritain awal mula aku tau Squishy Aku tuh tau Squishy 2018 Dan itu aku kelas 6 SD Pertanyaan keempat Aplikasi edit video apa yang dipakai kakak? Nah, jadi aku edit itu pakai HP dan aplikasi insert Lanjut pertanyaan dari Kirana Official Jadi dia ada beberapa pertanyaan Lumayan banyak Dan aku mau jawab Yang mau aku jawab aja ya guys Dan itu pertanyaannya Aku mau jawab yang Ini Susahnya jadi Youtuber sih? Susahnya jadi Youtuber itu apa sih kak? Nah, kalau kalian awal-awal no Youtube Pasti susah banget tuh cari penonton dan subscriber Itu tuh susah banget guys Jadi menurut aku itu sih yang susahnya Jadi kayak lebih susah nyari subscriber Dari 0 subscriber sampai 1000 subscriber Daripada 10.000 subscriber ke 100.000 subscriber Lanjut pertanyaan dari Hana Nuraini Nuraini Nah, pertanyaannya itu ada beberapa pertanyaan juga Tapi aku mau jawab salah satu aja Yaitu Awal nge-Youtube karena apa? Nah, jadi sebelum aku nge-Youtube Aku ada nge-spam di Instagram Jadi followers aku di Instagram tuh nge-nyaranin aku untuk nge-Youtube Jadi di Youtube itu untuk berbagi kayak tutorial Paper Squishy Karena kalau kalian tau di Instagram itu kan gak bisa lama-lama ya videonya Dan aku juga ada kepengenan nge-Youtube ya jadi aku nge-Youtube Lanjut pertanyaan dari JK.01 Kakak pernah dimarahin Ortu gak waktu bikin squishy? Jadi jawabannya itu enggak Ya karena orang tua aku tuh selalu nge-support anaknya Yang anaknya suka Selagi itu positif Dan aku bikin squishy kan sambil ngonten ya Dan itu dapet duit dong Dan itu bagus Nah, terus kalau marah Alasannya apa dong? Nah, aku pernah baca komen Kurang lebih komennya tuh kayak gini Kak, kenapa sih konten squishy? Jawabannya itu simple banget Karena aku suka squishy Awal-awal banget kan aku ngonten paper squishy ya Dan paper squishy itu kan digambar Nah, itu juga hobi aku tuh nge-gambar Contohnya ya, kalian tuh hobi dan suka banget main game Tapi konten Youtube kalian tuh squishy Dan kalian tuh enggak sama sekali suka squishy Jadi pas bikin videonya itu kayak enggak semangat Karena itu bukan hobi kita Jadi kurang lebihnya gitu lah ya Pertanyaan selanjutnya dari Kairu Nisa Sedih enggak, Kak? Kalau ada haters Ya pastinya sedih dong Tapi kita enggak bisa maksa omongan orang Atau ketikan orang untuk suka sama kita Intinya kayak gini Kita tuh hanya bisa menutup dua telinga kita Untuk tidak mendengarkan omongan buruk orang lain Tapi tuh kita enggak bisa menutup mulut semua orang yang enggak suka sama kita Dengan kedua tangan kita Nah, jadi ini kan Youtube ya Pasti jangkauannya tuh luas banget orang yang nonton Dan kita enggak bisa ngedaliin orang itu mau ketik apa Kita tuh cuma bisa ngedaliin diri kita sendiri Kayak kita tuh mau ngebales komenan orang itu Atau cuma diemin aja Kalau aku biasanya aku diemin aja sih Karena kenapa juga kan balesin komenan orang kayak gitu Jadi intinya orang punya mulut untuk ngomong Dan dia punya tangan jari untuk ngetik Tapi enggak semua orang punya otak untuk mikir Apakah omongan dia tuh menyakitkan orang tersebut Atau ketikannya itu bisa menyakitkan orang lain Jadi buat kalian yang masih suka ngehina orang Atau ngejek-ngejek orang Please stop Lanjut pertanyaan dari Maiswa Madani Maaf ya kalau penyebutan nama kalian tuh Aku salah bacanya Nah, jadi dia tuh ada nanya Pernah enggak dihina karena bikin pepper squishy? Oh, tentu Nah, pasti hinaannya tuh kayak gini Kamu miskin banget sih bikin pepper squishy Enggak mampu ya beli squishy asli Jadi pernah aku dikomenin kayak gitu Dia selalu komen itu di video aku Semua video aku Dan kalian tahu enggak sih ujung-ujungnya apa Dia minta pepper squishy aku Kayak enggak malu banget enggak sih Udah ngejek-ngejek terus minta Nah, jadi intinya orang yang suka ngejek kita tuh iri sama kita guys Jadi jangan dengerin kata mereka ya Kita harus tetap semangat Oke guys, jadi segitu dulu video Q&A aku Dan maaf banget aku enggak bisa jawab semua pertanyaan kalian Aku mau udahan dulu bikin videonya Karena ini udah memanggrip Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau nonton Jangan lupa untuk klik like Comment Share Dan subscribe Iya enggak? Dadah guys Bye-bye 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 Bye-bye